Intro Halo sahabat pencinta catur kita jumpa lagi pada video kali ini Kembali saya akan bagikan sebuah jebakan catur yang sangat terkenal yang dinamakan dengan Boden Keseritski Gambit ini terjadi pada pertahanan Petrov atau Rusia disini putih mulai E4 hitam E5 kuda F3 kuda F6 inilah yang dinamakan dengan pertahanan Petrov disini langkah yang paling umum oleh putih kuda pukul E5 hitam D6 kuda kembali ke F3 kuda pukul bidang E4 putih bidang D4 hitam bidang D5 inilah yang umum dalam pertahanan Petrov tapi kali ini saya akan bagikan varian lain dari putih yang sangat menarik yaitu gajah C4 inilah yang dinamakan dengan boden Keseritski Gambit disini putih mengorbankan bidang E4 dan disini hitam tentu mengambil bidang E4 dan disini putih kuda C3 mau tak mau disini hitam tentu akan pukul kuda C3 putih bidang pukul kuda C3 nah sahabat catur disini ada empat pilihan daripada hitam untuk melindungi bidang di E5 jadi dari empat pilihan ini hanya satu yang terbaik yaitu bidang F6 kalau kuda C6 bidang D6 dan bidang E4 kurang begitu baik tapi sekarang kita akan bahas satu persatu dulu disini bila kuda ke C6 tentu putih kuda G5 mengancam bidang di F7 dan disini mau tak mau hitam tentu bidang D5 putih gajah pukul bidang hitam bidang E6 disini putih kuda pukul gajah E6 bidang pukul kuda gajah gajah pukul kuda C6 skak bidang pukul gajah mentri skak raja terpaksa ke D7 gajah E3 mentri F6 putih putih rukade dan posisi putih sangat unggul karena hitam mempunyai bidang-bidang jelek dan juga kuduk kerajaan yang jelek nah sekarang seandainya disini bidang D6 sama saja tentu kuda tetap D5 mengancam bidang F7 disini gajah E6 melindungi dan disini gajah yang pukul gajah F pukul E mentri F3 mengancam mat di F7 dan bidang di B7 tentu disini pilihan mentri atau pilihan hitam ada 3 bisa mentri ke D7 atau mentri E7 atau gajah E7 disini seandainya mentri E7 tentu mentri pukul bidang B7 bila raja D7 mentri pukul benteng guda C6 dan posisi putih sangatlah unggul nah pada posisi ini seandainya gajah seandainya mentri ke D7 untuk melindungi mat di F7 tentu putih mentri pukul bidang B7 mengancam benteng dan benteng hitam sudah lenyap tapi disini seandainya hitam tetap ini mempertahankan benteng di B8 dengan mentri ke C6 maka disini tentu putih mentri C8 skat raja terpaksa E7 mentri pukul bidang E6 skat raja terpaksa ke B8 dan kuda F7 skat nah sebenarnya disini yang lebih baik untuk melindungi tentu dengan gajah E7 putih mentri F7 skat raja raja D7 mentri E6 skat disini pilihan daripada hitam raja hitam raja 2 ke E8 atau C6 bila E8 tentu gajah E3 gajah gajah D7 mengajak tetepkan gajah mentri skat ke F7 kuda D8 mentri pukul bidang benteng menghindar ke E8 mentri pukul bidang A dan disini putih mempunyai bidang bidang tidak bebas di H dan G dan tentu cara sederhana untuk putih adalah menukar semua-semua buah dan salah satu bidangnya akan jadi mentri nah pada posisi ini seandainya raja C6 tentu kuda C7 F7 mengancam mentri dan benteng mentri E8 kuda pukul benteng bidang B6 untuk tempat sembunyi raja gajah G5 mengikat gajah di E7 dan disini tentu hitam terpaksa mentri pukul kuda dan gajah pukul gajah putih sudah sangat unggul dengan kemenangan satu benteng nah sekarang pada posisi ini seandainya tidak maju E4 seperti biasa putih tetap kuda E5 OG5 dan disini pilihan hitam cuma satu yang terbaik bidang D5 gajah gajah pukul bidang gajah tutup kuda pukul gajah bidang pukul kuda gajah B7 mengancam benteng kuda terpaksa ke D7 gajah E4 bila benteng menghindar KB8 tentu menteri H5 skat bidang tutup gajah pukul bidang raja terpaksa ke E7 gajah G5 skat kuda terpaksa tutup benteng mengancam menteri menteri C8 benteng D3 gajah D7 menambah perlindung terhadap kuda gajah pukul kuda hitam gajah pukul gajah dan disini menteri C5 juga skat nah pada posisi ini misalkan menteri yang ke E7 melindungi atau membuat tempat lari raja disini hitam benar-benar hancur karena gajah pukul bidang skat keraja terpaksa ke D8 dan disini putih melakukan langkah yang tak terduga kuda E6 skat disini bidang tidak mungkin pukul kuda karena terikat oleh menteri maka terpaksa menteri pukul kuda gajah pukul menteri dan posisi putih sangatlah unggul dan disini yang terakhir dari empat pilihan tadi yang lebih baik hanya bidang F6 dan disini putih masih bisa mencoba melakukan jebakan dengan kuda H4 dan hitam bila mengabaikan langkah kuda ini seandainya kuda C6 atau langkah lainnya tentu disini menteri skat mengancam raja disini pilihan dari hitam seandainya raja ke E7 tentu kuda skat mat dan disini bila bidak tutup kuda pukul bidak bidak pukul kuda menteri pukul bidak skat raja terpaksa ke E7 raja skat raja ke D6 gajah G5 mengancam bidak dan disini bila gajah yang tutup tentu menteri D5 skat mengancam bila bidak pukul gajah tentu bukti rokade skat raja terpaksa ke C5 menteri D5 skat raja B6 dan menteri B5 skat rumah nah sahabat catur itu tadi sebuah jebakan yang sangat layak untuk Anda pelajari dan Anda pergunakan dalam permainan catur cepat catur online ataupun catur klasik semoga jebakan seperti ini bisa meningkatkan kemampuan taktik bermain catur Anda sekarang kita masuk sesi puzzle tema puzzle kita kali ini intersepsen atau mengahlangi silahkan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar untuk jawaban yang benar saya akan mengetahuinya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya oke sahabat catur sampai di sini dulu video saya kali ini terima kasih buat Anda yang sudah menonton sampai jumpa terima